Halo teman-teman, selamat datang di channel youtube Bas Bahan Ajar YouTube Channel Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas latihan berikut ini Tetapi, sebelum kita masuk ke pembahasan video, saya akan mengajak teman-teman untuk terlebih dahulu Mengklik tombol subscribe pada channel ini, nyalakan loncengnya, komen jika ada yang ingin ditanyakan, dan klik like pada video ini Langsung saja, kita masuk ke pembahasan videonya Kunci jawaban Pai kelas 11, halaman 170-173, penilaian pengetahuan bab 5, kurikulum merdeka Kita akan bahas pada kesempatan di video kali ini, pilihan ganda dan juga esainya Langsung saja kita mulai dari nomor 1, pilihan ganda 1. Saat jayanya kerajaan Islam, peran ulama sangat melanjol sebagai bagian dari penjabat elit Ada pun, perannya yang paling penting adalah A. Duduk menemani para pemimpin yang membidangi pemerintahan B. Berbeda-beda peran sesuai wilayah atau daerah yang dikuasai J. Menjadi penasehat di bidang keagamaan bagi kerajaan D. Mempengaruhi pemimpin agar menegakkan aturan Atau E. Dikembalikan aturan bernegara yang menyeimpang Nomor 1, jawaban yang tepat yaitu pada opsi C Menjadi penasehat di bidang keagamaan bagi kerajaan Silahkan teman-teman conteng pada opsi C untuk jawaban nomor 1 Lanjut nomor 2 Sheikh Nawawi pernah menjadi imam di Masjidil Haram Mengajar di Haramain dan mendapatkan gelar Sayyidul Hijaz Saat itu, yang termasuk Hijaz di wilayah adalah wilayah A. Timur Tengah seluruhnya B. Mekah Madinah dan Damaskus C. Palestine, Jordania dan Yaman D. Saudi Arabia, Irak dan Iran Atau E. Jazirah Arab, Makkah dan Madinah Untuk nomor 2 jawaban yang tepat yaitu pada opsi E Yakni Jazirah Arab, Mekah dan Madinah Silahkan teman-teman conteng pada opsi E untuk jawaban nomor 2 Lanjut ke nomor 3 Sampai saat ini karya-karya beliau masih dipelajari, dikaji dan ditelaah di pesantren Misalnya Kitab Sulam Al-Munajah, Syarah Safina Al-Salah Dan Nasyaikh Al-Ibad Syarah Al-Manbahatu Al-Istidat Lium Al-Miad Itu adalah karya tulis dari A. Abu Abdul Mu'ti Nawawi Al-Tanari Al-Bantaning B. Syekh Yusuf Abdul Mahasin Tajul Qalwati Al-Makasari C. Abdus Somad bin Abdullah Al-Jawi Al-Balimbaning D. Muhammad Soleh bin Umar Al-Samaroni E. Nuruddin bin Ali Al-Raniri Untuk nomor 3 jawaban yang tepat yaitu pada opsi A Yakni Abu Abdul Mu'ti Nawawi Al-Tanari Al-Bantaning Silahkan teman-teman cateng pada opsi A untuk jawaban nomor 3 Lanjut nomor 4 Setiap tanah yang dipijak selalu melakukan dakwah Bahkan saat diasingkan beliau bahkan diberi gelar oleh Nelson Mandela Presiden Afrika Selatan sebagai salah seorang putra Afrika terbaik Beliau adalah A. Syekh Yusuf Abdul Mahasin Tajul Qalwati Al-Makasari B. Abdus Somad bin Abdullah Al-Jawi Al-Palimbani C. Muhammad Soleh bin Umar Al-Samaroni D. Nuruddin bin Ali Al-Raniri E. Hamzah Fansuri Untuk nomor 4 silahkan teman-teman conteng pada opsi A Yakni Syekh Yusuf Abdul Mahasin Tajul Qalwati Al-Makasari Lanjut nomor 5 Syekh Abdus Somad merupakan tokoh kunci pembuka dan pelopper perkembangan intelektualisme Nusantara Indonesia Jumlah karyanya kurang lebih 20 kitab atau buku Namun karyanya yang terkenal untuk sampai saat ini masih dipergunakan adalah A. Kaifiyat Al-Zikir B. Al-Tafsir Al-Munir Li Al-Mu'alim C. Al-Tawsih Qut Al-Habib Al-Khorib D. Hidayatus Salikin Dan Syiarus Salikin E. An-Nafatu As-Sailaniyah Untuk nomor 5 Jawaban yang tepat yaitu pada opsi D Hidayatus Salikin dan Syiarus Salikin Lanjut ke nomor 6 Beliau adalah negarawan, ahli fikir, teolog, sufi, sejarawan, dan sastrawan penting dalam sejarah Melayu pada abad ke-17 Perannya dalam perkembangan Islam di Nusantara tidak diabaikan Beliau adalah A. Abu Abdul Mu'ti Nawawi Al-Tanari Al-Bantani B. Syekh Yusuf Abu Masintajullah Kalwati Al-Makasari C. Abdus Somad bin Abdullah Al-Jawi Al-Palimbani D. Muhammad Soleh bin Umar Al-Samarani Atau E. Syekh Nuruddin bin Ali Ar-Raniri Untuk nomor 6 Jawaban yang tepat yaitu pada opsi E Syekh Nuruddin bin Ali Ar-Raniri Lanjut ke nomor 7 Syekh Abdul Raub dapat dikatakan sebagai poros sejumlah ulama Nusantara Ada pun nama muridnya yang paling berjasa sehingga mampu mendakuakan Islam kepada kaum bangsawan kerajaan Pagaruyung Adalah A. Abu Abdul Mu'ti Nawawi B. Abu Mahasintajullah Kalwati C. Syekh Burhanuddin Ulakan D. Soleh bin Umar E. Ali Ar-Raniri Untuk nomor 7 Silahkan teman-teman conteng pada opsi C Yakni Syekh Burhanuddin Ulakan Nomor 8 Gai Soleh Darah menjadi salah satu pengajar di Mekah Muridnya berasal dari seluruh penjuru dunia Termasuk dari Jawa dan Melayu Berikut ini murid dan santrin yang berhasil dididik Kecuali A. B. C. D. Atau E Untuk nomor 8 Silahkan teman-teman conteng pada opsi D Iskandar Zulkarnain Kecuali Iskandar Zulkarnain Nomor 9 Sepanjang hayatnya Beliau tidak hanya pasti berbahasa Melayu Tetapi juga Jawa Siam Hindi Arab Dan Persia Namun karya tulisnya menggunakan bahasa Melayu Beliau adalah A. Mbah Soleh Darat B. Muhammad Arsyad C. Bukhori Al-Jauhari D. Syekh Hamza Fansuri Atau E. K. Haji Dahlan Tremas Untuk nomor 9 Silahkan teman-teman conteng pada opsi D Yakni Syekh Hamza Fansuri Nomor 10 Ajakan pokok tarekat Tarekat Syekh Yusuf Berkisar pada usaha manusia Untuk mendekatkan diri kepada Allah Dan teriris Salah yang ditulisnya berjudul An-Nafatu As-Saylaniah Yang pokok isinya tentang A. Memohon Berdoa Itu semestinya hanya kepada Allah B. Petunjuk-petunjuk bagi orang Yang akan mulai memasuki harta rekat C. Berdiam diri Tidak bicara Kecuali mengucapkan kalimat zikir D. Berwudu terlebih dahulu Jika ada-ada sebesar kecil E. Ada 20 macam adab dan zikir Adab berzikir Nomor 10 Silahkan teman-teman conteng pada opsi A Memohon atau berdoa Itu semestinya hanya kepada Allah Oke teman-teman Itu pilihan ganda Kita langsung masuk ke bagian SI-nya 1. Ulama Indonesia Pernah diundang untuk presentasi Di hadapan para ulama Universitas Al-Azhar Kairu Masyir Tepatnya tahun 1870 Masehi Siapakah beliau ini Untuk nomor 1 jawabannya sebagai berikut Bisa teman-teman salin Beliau adalah Abu Abdul Mu'ti Nawawi Al-Tanari Al-Bantani Silahkan teman-teman salin Jawabannya untuk nomor 1 Lanjut ke nomor 2 Syekh Yusuf per tahun 1644 Menunaikan ibadah haji Dan tinggal di Mekah Untuk beberapa lama Lalu belajar kepada ulama-lama terkemuka Di berbagai negara Seberikan negara-negara Manakah itu Nomor 2 jawabannya sebagai berikut Belajar kepada ulama terkemuka di Mekah dan Madinah Termasuk juga memperdalam ilmu ke Yaman Berguru pula kepada Syekh Abdullah Muhammad bin Abdul Baki Dan Kedamaskus Untuk berguru pada Syekh Abu Al-Barakat Ayub bin Ahmad bin Ayub Al-Khawalwati Al-Quraisi Inilah Negara-negara Untuk nomor 2 Silahkan teman-teman salin Lanjut ke nomor 3 Syekh Abdus Somad Termasuk pengarang yang produktif Sebutkan kedua karyanya yang terkenal Dan sampai saat ini masih dipergunakan Nomor 3 jawabannya sebagai berikut Bisa teman-teman lihat disini Karyanya yang terkenal Dan sampai saat ini masih dipergunakan Adalah Hidayatus Salikin Dan Syiarus Salikin Ini untuk nomor 3 Silahkan teman-teman salin Lanjut ke nomor 4 Syekh Nuruddin Awalnya belajar dari Bahasa Melayu di Aceh Lalu memperdalam ilmu agamanya Saat beribadah haji ke Mekah Sepulang dari Mekah Didapati bahwa di Aceh Aliran wujud dia sudah diperkembang Jelaskan apa itu aliran wujud dia Nomor 4 jawabannya sebagai berikut Bisa teman-teman salin Pengertian aliran wujud dia Adalah aliran dalam tarekat Atau tasawup Yang menyatakan bersatunya Atau menyatunya Khalik dengan makhluk Aliran ini Menurut mayoritas ulama adalah sesat Karena itu harus dihindari Nomor 5 Banyak karya-karya Syekh Abdus Abdul Raup Singkil Yang sempat dipublikasikan Menjadi murid-muridnya Di antaranya Tarjuman al-Mustafid Sebutkan isi garis besar Dari isi kitab tersebut Nomor 5 jawabannya sebagai berikut Tarjuman al-Mustafid Merupakan naskah pertama Tafsir al-Quran Yang lengkap berbahasa Melayu Yang di lantau nomor 5 Silahkan teman-teman salin jawabannya Oke teman-teman Mungkin sampai sini saja Untuk pembahasan kunci jawaban Penilaian pengetahuan Bab 5 Pai kelas 11 Alaman 170-173 Di buku kurikulum Merdeka Jika sekiranya ada jawaban Yang kurang jelas Atau ada yang ingin ditanyakan Silahkan teman-teman tuliskan Di kolom komentar di bawah Saya akhiri video ini Dan sampai jumpa di next video Terima kasih telah menonton